Halo sahabat YouTube semua bertemu lagi di channel YouTube kantor hukum edunan partner semoga semuanya sehat-sehat ya kali ini kita di channel itu kita ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan dep kolektor Bang Mega yang sangat meresahkan sangat meresahkan dengan cara-cara penagihannya yang tidak manusiawi bahkan terkesan gila nggak punya hati tidak lihat siapa orangnya dia hajar semua terus nah kita akan membahas mungkin bisa juga cahaya apa jalan keluarnya juga seperti apa sih kalau bila ada dep kolektor Bang Mega yang melakukan cara-cara penagihan yang apa ya preman mungkin bahwa kalau bisa kita katakan itu cara-cara preman cara-cara yang lama kalau kita lihat hidupan ya karena kayak ya ini kan kita buat video ini karena video kita yang kemarin juga ditonton lebih dari 11.000 kali ya berarti banyak sekali jumlah masyarakat ini yang memang merindukan keadilan yang dari rata-rata komentar itu bertanya bagaimana sih cara mengadukannya bagaimana cara menindaklanjuti kalau mereka ditaruh secara terus-menerus seperti halnya yang saya alami ketika saya membuat video ini kan gitu itu benar-benar kejadian waduh bapak sendiri ya stress-stress hampir 200 kali ditelepon dalam satu hari dengan nomor yang berbeda dengan nomor yang berbeda mau diblokir seperti apapun diteror nggak lihat jam nggak lihat jam lagi kembali tidur pun diteror habis sampai padahal bukan saya yang berhutang gitu karena saya nggak punya utang ya saya nggak punya utang gitu tapi kok sampai parah banget gitu sampai seperti itu gitu nah terus kemudian ya mungkin dari rata-rata pertanyaan itu Pak Yunus banyak yang bertanya gimana sih cara mengadukannya terus ada juga yang meminta tolong ke kita semua segala macam tapi atas kapasitas kita kan kita tidak bisa bertindak langsung melakukan tindakan karena kita juga harus sesuai dengan etika profesi harus ada surat puasa khusus dan lain-lain nah mungkin dalam video ini ya kita akan angkat bagaimana cara melakukan pengaduan nih ke otoritas yang memang berwenang untuk menerima laporan atas ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korreker tersebut kan gitu nah dah itu semua kita akan coba jawab nih disini semoga video ini juga bisa membantu ya ke masyarakat yang pasti sih bermanfaat untuk masyarakat betul insyaallah gitu ya kita coba jawab jadi kalau kita diganggu terus-menerus sebetulnya banyak forum yang bisa kita lakukan yang pertama kita bisa mengadu ke Bank Indonesia terus kemudian kita bisa melakukan pengaduan juga melalui otoritas jasa keuangan terus kemudian kita juga bisa mengadu ke ILKI ya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya terus kemudian kita juga bisa menggunakan jasa advokat gitu loh entah itu melalui lembaga bantuan hukum entah itu juga bisa ke kita semua segala macam itulah langkah-langkah yang bisa ditempuh gitu loh nah kemudian kita lebih spesifik nih kalau mau ngadu ke BI kemana nah itu ya pertanyaan pasti kan banyak orang awam yang jangankan untuk melakukan langkah ke Bank BI ya kadang untuk melakukan ini aja mereka bingung harus kemana gitu loh betul nah langkahnya gimana seperti apa Pak? kuncinya ya kuncinya kalau kita memang mau berhenti dari teror tersebut semua segala macam kuncinya yang pertama harus berani harus berani karena sebetulnya pihak dep kolektor apalagi jika bank mereka ini menggunakan pihak ketiga Bank Indonesia dan OJK itu sudah menetapkan standar-standar penagihan itu harus seperti apa harus jamnya juga diatur gak boleh lebih dari jam kerja juga mereka gak boleh menagi betul terus kemudian para dep kolektor itu juga harusnya sudah tersertifat juga sehingga kalau ada dep kolektor yang menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak nyaman terus kemudian menagi menelpon kita meneror kita di luar dari kewajaran ya misalnya nelponnya sudah di atas jam 9 malam jam 10 malam jam 6 pagi itu kan gak wajar gitu loh bukan orang yang bersangkutan ya Pak ya betul karena kan sudah diatur juga peraturan Bank Indonesia terkait dengan penagihan itu tidak boleh menagi itu bukan yang debiturnya betul tapi kan Bank Mega ini sekarang tidak melihat orang gitu loh Pak betul pokoknya siapa yang dianggap dia berhubungan dengan debitur tersebut melalui mereka lah mereka masuk gitu loh Pak betul dan 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 jelas kok aturan dari Bank Indonesia itu jadi ada beberapa ya ya seperti saya sebutkan tadi di awal bahwa penagihan itu hanya boleh dilakukan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 20.00 20 ya berarti jam 8 malam jadi itu berarti mereka sudah itu sudah salah secara aturan gitu loh kalau mereka nelpon mereka datang di luar jam itu berarti itu sudah salah nah itu waktu alamat sesuai dengan waktu tagi di alamat debiturnya ya kan kita ada WIB ada WITA ada WIT gitu kan ya sesuai dengan itu pokoknya dari jam 8 sampai jam 20.00 gitu loh waktu setempat kan gitu loh dan apa namanya penagihan juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara kasar baik kekerasan fisik maupun secara psikis verbal menyakiti dengan bahasa-bahasa yang tidak nyaman itu gak boleh gitu loh itu jelas nah kembali lagi nih ke laptop gimana cara melakukan pengaduan ini nah kalau teman-teman semua nih rekan-rekan sekalian yang nonton video ini mau mengadukan permasalahan ini ke BI itu bisa BI itu punya apa namanya kontak center namanya kontak center bicara nomor teleponnya itu ada di 021 131 ya bisa dicatat ya bisa dicatat ya kontak center di Bank Indonesia itu ada di kontak center bicara namanya bisa ditelepon ke 021 131 terus kemudian kalau misalnya gak ada pulsa nih mau telepon ya kan gak ada pulsa paket banyak ya kan boleh kirim email email bisa bikin laporan email bisa juga bikin laporan ini untuk ke Bank Indonesia ya kirim emailnya bisa ke bicara at bi.go.id oh nanti langsung ditindaklanjuti sama mereka tuh pasti ditindaklanjuti sama mereka terus kemudian ada juga form pengaduan online bisa diakses tuh di www.bi.go.id slash perlindungan konsumen slash form gitu loh jadi disana nanti bisa diketik apa pengaduannya dan ceritakan bagaimana kronologisnya semua segala macem gitu loh entah itu mulai dari teleponnya seperti apa entah itu kemudian dia melakukan pengancaman bagaimana segala macem dan kalau yang seperti yang saya alami kemarin si penagih ini si debt collector ini gak mau menyebutkan nama gitu loh ini kan unik mereka menyembunyikan identitas mereka ya buat apa kan gitu kalau misalkan memang mereka merasa bagian dari Bank tersebut harusnya mereka buka identitas mereka dengan jujur mereka harus buka gitu loh karena kan kita harus tahu kita berkomunikasi dengan siapa yang seperti yang saya alami kemarin ya memang sudah ada permohonan maaf apa namanya pak? aduh saya juga udah lupa agak-agak kayak menyedap rasa oh iya Royco saya inget tuh Royco kalau Royco nonton video ini kamu aduh kamu tuh kelewatan untungnya Bang Mega kemarin sudah melakukan permohonan maaf secara langsung ke saya pribadi gitu kan meminta maaf atas tindakan yang dilakukan terus kemudian ya berjanji tidak akan terulang lagi lah kejadian serupa kepada saya gitu loh tapi kan ini untuk masyarakat umum kita berikan edukasi juga itu pertama ke Bank Indonesia terus kemudian bisa juga ngaduk ke OJK OJK otoritas jasa keuangan gitu lah yang yang ini kan ya yang apa sih namanya kalau misalkan di ini yang mengawasi lah ya terkait jasa keuangan di Indonesia ya jasa keuangan betul industri keuangan diawasinya oleh otoritas jasa keuangan bisa melapor kesana juga ya bisa nah kalau ke OJK bisa kita tulis surat tulis surat secara resmi gak perlu diketik ditulis tangan juga gak ada masalah gitu loh yang penting pesannya tersampaikan yang penting pesannya tersampaikan dan suratnya ditujukan kepada anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen alamatnya ya alamatnya ditujukan suratnya itu ke di Menara Radius Prawiro lantai 2 Komplek Perkantoran BI Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta Pusat kode posnya 10350 tidak hanya nulis surat Pak Yunus bisa juga telepon telepon ya OJK juga punya call center call centernya OJK itu ada di 157 gitu loh nah kalau OJK ini mereka ada jam operasional call centernya itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore oh jam 8 sampai jam 5 sore dan hari libur gak ada gak ada ya gak bisa kontak ke atau tanggal merah itu mereka gak bisa ya gak bisa kontak ke call centernya terus kemudian emailnya juga bisa juga bertulis email itu ke konsumen at ojk.go.id gitu loh ya jadi ini mungkin nanti saya akan taruh di akhir video atau seperti apa yang untuk pengaduan-pengaduan ini BI kemana OJK kemana nanti di akhir video kita cantumkan biar nanti kalau masyarakat yang mau melakukan laporan baik ke BI ke OJK atau ILKI nanti kita tulis di sana ya nah kalau ke ILKI ILKI juga punya call center call center untuk perlindungan konsumen ya call center di ILKI ini ada di 021-798-1858 798-1858 atau di 797-1378 021 ya jangan lupa ya kode area nya ya kode area ya mungkin ada yang nonton video ini ada yang di Aceh ada yang di Papua ada yang di Pulau Rote entah ada yang di Atambua juga tujuh una-una sama tujuh una-una sama tujuh una-una sama dari Sabang sampai Maroknya jangan lupa kode area nya 021 pakai 021 ya biar tersambung biar tersambung atau kalau yang ada di Jabodetabek dekat ya kira-kira memang sudah meresahkan sekali bisa datang langsung ke ILKI ILKI itu alamatnya ada di jalan pancoran barat 7 Durentiga Jakarta Selatan gitu loh jadi bisa langsung datang kesana juga dan ILKI ya lembaga yang yang lumayan kredibel lah ya dan memang bisa bisa menyuarakan suara konsumen yang memang dirugikan ya karena nasabah juga merupakan konsumen gitu loh walaupun yang diteror ini bukan nasabah bukan konsumen tapi kita dirugikan atas tindakan yang dilakukan gitu loh itu bisa dilakukan atau yang terakhirnya hubungi advokat-advokat gitu loh kantor hukum entah itu kantor hukum entah itu firma hukum atau itu juga LBH ya lembaga batuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia banyak sekali jumlah advokat juga ribuan silahkan atau mau hubungi kita juga ada di kolom deskripsi biasanya kita taruh kontak person kita yang menangani biasanya Pak Mardiansak bisa langsung dikontak ada nomor WA nya juga monggo mau berdiskusi mau apa pertanyaan semua segala macam free gak kena biaya mau tanya-tanya dulu terkait langkah-langkah hukum yang akan dilakukan seperti apa silahkan kontak kita nanti kita jelaskan sedetail mungkin langkah-langkah hukumnya seperti apa ya betul kalau yang mau nanya langsung ke kita juga bisa langsung di kolom deskripsi kalau ada nomor teleponnya bisa di kontak insyaallah langsung di respon gitu loh insyaallah langsung di respon dan itu free gak kena biaya ini memang gak ada hitungan jam ya gak ada gak ada gak ada ini bagian bagian dari pelayanan ke masyarakat ya seorang advokat bahwa kita disumpah juga oleh negara tuh bukan cuma untuk nyari duit Pak Yunus tapi harus melayani mengedukasi masyarakat ini juga bagian salah satu tugas advokat ya tugas advokat kenapa advokat disebut sebagai profesi yang mulia atau officium nobile ya kan karena ya inilah salah satu pelayanan yang kita lakukan gitu loh jadi advokat bukan cuma soal duit tapi harus melayani juga dan mengedukasi juga harus ada kemanusiaan ya atau harus dikirpankan ya betul bukan masalah rupiah aja loh betul dan yang paling terakhir kalau misalnya nih debt collector ini kan kalau yang kita bahas melalui telepon-telepon nih ya misalnya terus kemudian ada debt collector juga yang datang penagian langsung ke rumah neror ini itu semua segala macam mereka dudukin rumah kita dudukin rumah udah kayak kita punya hutang sama berapa ratusan juta betul dudukin rumah kita datang secara tidak baik terus kemudian mungkin mengambil barang kita menyita masuk halaman apa masuk halaman laporkan ke polisi bisa ya bisa oknumnya ya oknumnya ya dan polisi wajib menerima laporan ini karena beberapa case juga yang kita lihat ya di lapangan ya banyak masyarakat yang mengadukan ini ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian merespon pihak kepolisian merespon dan memang ya ya inilah reformasi birokrasi kita ya pihak-pihak rekan-rekan kepolisian kita sekarang sudah oke lah gitu loh jadi teman-teman yang memang rekan-rekan mengalami masalah tersebut terus kemudian memang didatengin di teror langsung ke rumah laporkan ke polisi jangan takut kalau sampai mereka ngitip-ngitip jendela wah itu kan ya itu kan jadikan kita mengalami ini kan yang kasus real yang apa yang pernah kita temui gitu ya waktu pemerintahan di pores depok dulu ya teman-teman ada juga tuh yang konsultasi di tempat ya yang konsultasi di tempat ya gak sengaja ternyata dia juga subscriber kita korban ketemu langsung nanya gitu kan ya akhirnya kita arahkan terus segala macem padahal dia dosen di PT.IKA gitu ya oh iya dosen di ya di kepolisian juga di teror akhirnya kita konsul ya kita berdiskusi lah ya berdiskusi ya ini ya beliau jadi juga tuh laporan polisinya dan dilaporkan tuh oknum-oknum penagihan dan kolektor yang memang dalam tanda putih jadi brengsek kayak gitu loh brengsek dan ya amat sangat memalukan gitu loh tindakan-tindakan seperti itu di era modern yang udah sedemikian rupa masih pakai cara-cara jaman komunis gitu loh dan bed kolektornya juga ini agak unit juga ya pas kita konsultasi pas dia masuk ke apa di cerita dari itunya pas masuk ke halaman rumahnya ternyata ada anaknya terus peranglah mereka adu mulut akhirnya diusir dep kolektor itu katanya tapi dia dapet identitasnya dan dep kolektor itu ngasih lucunya gitu kan akhirnya jadi lah itu laporan polisi itu bisa juga dilakukan ya iya ya langkah preventif ya jadi kalau misalnya memang ada dep kolektor yang apa segala macem tanya namanya siapa kalau misalnya bisa dapet identitasnya lebih bagus lagi ya foto kalau misalnya someday memang dia masih ya dengan langkah-langkah yang kurang ajak ya laporkan laporkan gak boleh dengan cara-cara seperti itu karena semua sudah dilindungi oleh hukum negara kita negara hukum bukan negara dengan kekerasan bukan otoriter negara kita hukum hukum harus di atas segalanya hukum harus ada di atas segalanya equality before the law itu bahasa Sundanya seperti itu bahasa Sundanya equality before the law baik saya rasa cukup ya untuk video kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video ini kalau video ini bermanfaat jangan lupa di-share di-like di-share di-like di-subscribe kalau yang belum jangan cuma nonton jadi makin banyak yang lihat video ini makin banyak yang tahu makin banyak yang teredukasi makin banyak yang teredukasi makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari video kita amin insyaallah gitu ya baik terima kasih saya Edwin Pak Yunus pamit salam keadilan salam keadilan oke ayy